Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan menunjukkan cara membuat adjustable regulator dengan LM317 lengkap khususnya bagi para pemula ini LM317 nya tidak perlu hatching dan untuk transistor saya menggunakan pendingin CPU karena ini menurut saya paling bagus dan murah dan total ini tidak sampai 200.000 rupiah bila kalian beli jadi paling murah bisa mencapai 1 juta rupiah dengan spesifikasi yang sama untuk membuat ini box yang sedikit mahal bila kalian ingin membeli box khusus power supply jadi kalian tentukan saja sendiri dan jangan khawatir ini semua sudah saya coba dan mantap boleh dibilang anti rusak kita lihat pengatur tegangan saya buat dua macam satu untuk pengatur tegangan kasar dan satunya lagi pengatur tegangan halus dalam memilih trafo saya sarankan beli yang 5 ampere saja seperti ini karena dengan kemampuan 5 ampere dari pengalaman sudah lebih dari cukup jadi bila kalian membuat sendiri dengan cara ini ada dua keuntungan kalian dapat belajar dan sangat memahami bila terjadi trouble dan sudah dilengkapi dengan meter volt dan arus dilengkapi juga short circuit untuk menentukan dan memilih trafo dapat kalian lihat di video saya disini dan untuk menentukan kapasitor dan pemasangan yoda dapat kalian klik disini dan untuk melihat kemampuan transistor dengan hatching ini dapat kalian lihat disini satu lagi untuk short circuit dapat kalian lihat video saya disini semuanya ada pada deskripsi addressnya jadi menurut saya sudah lengkap mudah-mudahan tidak ada yang kurang oke saya coba hidupkan dan kipasnya sudah nyala saya buat manual saja untuk otomatisnya mungkin di video berikutnya akan saya tunjukkan rangkaian lengkapnya bagi yang baru melihat video saya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke rangkaian ini saya sebut saja PSU 1,25 volt sampai 32 volt 5 ampere saya menggunakan travel 5 ampere dengan harga sekitar 90.000 rupiah yang saya gunakan tegangan 15 volt AC CT jadi outputnya sekitar 35 volt DC dan trafo ini ada dua output output dengan arus besar dan output dengan arus kecil output arus kecil yang saya gunakan sebagai catu kipas saya perlihatkan output trafo arus kecil yang saya gunakan sebagai catu kipas pendingin jadi dengan menggunakan Headsing ini suhu tidak sampai 50 derajat pada saat kerja 5 ampere 12 volt atau 60 watt diodanya cuma dua karena CT kemudian LED indikator dengan resistor 1 kilo ohm kapasitornya karena karena 5 ampere saya menggunakan 10.000 mikrofarad 50 volt kemudian langsung ke LM317 yang saya pasang dua buah potensiometer dan pendorong arus saya gunakan transistor 3055 dan ini rangkaian short circuitnya pasti mudah untuk dipahami ini output transistor dan ini output akhirnya oke mudah bukan dan ini untuk perhitungan R1 bila kalian membuat dengan tegangan yang berbeda contoh disini saya menggunakan 35 volt DC dan ini komponen short circuitnya saya rasa sudah lengkap tidak ada yang kurang oke sekian keterangan saya mengenai ini saya jamin PSU ini sakti bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah saya berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati